Halo co-friend, soal kali ini mengenai energi yang dihasilkan pada reaksi inti yaitu berupa 2 atom deutron dengan nomor masa 2 dan nomor atom 1 dengan simbol H menghasilkan atom tritium dengan nomor atom 1 dan nomor masa 3 nah ditambah dengan partikel proton yaitu nomor masa 1 dan nomor atom 1 dan melepaskan sebuah energi nah untuk menghitung energi yang dihasilkan menggunakan persamaan Q sama dengan delta M dikali 931 mega electron volt dengan delta M nya adalah jumlah masa pada reaktan dikurang dengan jumlah masa pada produk nah reaktannya itu atom-atom yang berada pada sebelah kiri dari panah dan atom yang berada di produk berada di sebelah kanan dari panah nah kita proleh masa dari atom deutron ditambah dengan masa atom deutron yaitu di sebelah kiri atau reaktan dikurang dengan masa atom tritium ditambah dengan masa atom proton nah dikali dengan 931 mega electron volt nah kita substitusi nilai masa inti yang telah diketahui di soal di proleh 2,0128 ditambah dengan 2,0128 dikurang 3,0135 ditambah 1,0078 dikali dengan 931 mega electron volt nah nilai ini telah diketahui di soal yaitu masa inti dari deutron, tritium, dan proton nah kita proleh 4,0256 dikurang 4,0213 dikali 931 mega electron volt nah hasil pengurangannya adalah 0,0043 dikali 931 mega electron volt sehingga di proleh 4,0033 mega electron volt atau setara dengan 4,00 mega electron volt nah nilai Q yang dihasilkan adalah bernilai positif yang menandakan bahwa energi telah dibebaskan atau disebut dengan proses eksotermik jadi jawaban yang tepat adalah A sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati